Halo semuanya coy, balik lagi bersama saya ya kan Nah disini ada motor saya, nah disini saya akan pemasang projek terbaru yaitu kirian ya guys ya Nah ini kirian ini pulinya itu dari KYR ya teman-teman Nah ini rumah rollernya atau disebut puli juga Oke kita buka Nah ini rumah roller dari Vario Bohlem atau Vario KYR ya teman-teman Sudah di custom dari DRB Custom Dan kita dapat kipasnya juga ya teman-teman Pulsat ini Nah customnya ini, eh apa itu tengahnya kayak ada jeblongan gitu ya teman-teman Nah disini ada 4 busing juga dan ringnya ya teman-teman Nah ada juga roller 7 sama 9 gram Jadi nanti pas masang itu dioplos jadi selang-seling ya teman-teman Dan ini dapat pair centringnya, gak tau ukurannya berapa ukurannya Dan terakhir dapat pair besar atau pair CVT ya teman-teman Ini punya PCX Thailand Dan ini saya beli mangkok custom juga Ini sendiri belinya gak satu set sama yang tadi Harganya ya gak tau sekitar 150an sih Dan ini kapas ganda Daytona ya punya NMAG Cuman kalau dipasang di Vario PNP kok Dan ini kodenya 4, 6, 3, 4 ya teman-teman Untuk monitor NMAG tapi Tapi di Vario juga bisa kok Nah ini Daytona Nih punya NMAG Ya teman-teman Kita buka Nah dapat 1 set atau 3 PC ya teman-teman Oke kita akan ke bengkel dulu ya teman-teman Oke nih coy Udah sampai bengkelnya ya teman-teman Nah ini lagi dibukain bautnya sama mekaniknya Jadi kita tunggu dulu ya teman-teman Nah disini untuk tempat ringnya ini Nah ini ada posisi halus dan kasar Nah posisi yang kasar itu di dalam crankcase ya teman-teman Jangan kebalik bisa mengakibatkan fatal Begitu ya teman-teman Nah ini sudah dipasang pulainya Apa rumah rollernya dan kipas pulainya ya teman-teman Untuk rollernya tadi itu selang-seling Nah maaf kalau gak rekam atau kerekod ya teman-teman Nah ini sudah dirakit sama mekaniknya Pakai tracker ya teman-teman Dan dikencengin dulu biar gak lepas Kalau digas apalagi kalau dijalan itu Bahaya kalau kendor ya teman-teman Jadi bautnya dikencengin sampai kenceng Bener-bener kenceng ya teman-teman Oke lagi dipasang nih Kita sambil nunggu ya Nah ini kampas gandanya sudah dipasang ya teman-teman Kita tinggal pasang mangkoknya Dan kita langsung kencengin bautnya ya teman-teman Biar gak lepas Oke Habis itu kita tes Stop speed kalau di standar tengahin ya teman-teman Hasilnya berapa kilo Berapa kecepatan ya Nah ini lagi dipasang Dikencengin sama emasnya Wah kunci soknya panjang banget ya Oke sudah kenceng Dan kita rakit kembali ya teman-teman Dan jangan lupa Ditutup ya teman-teman Biar jaga-jaga gitu Nah kita tutup dulu Biar safety ya teman-teman Nah ini kita tes speed Kalau di standar tengah Nah kita dapat berapa ini teman-teman 148 Kita coba lagi nah 148 tadi ya teman-teman Kok gak sekali Apa gak dapat 150 sekalian gitu loh Nah nanggung Jadi top speed Kalau di standar tengahin 148 ya teman-teman Kurang lebih begitu Nah 146 tadi 145 Wah kurang ini Wah Nah ini begasnya kita simpen Dulu ya teman-teman Jika kalian berminat Komen aja Nah sekian video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment dan Subscribe ya teman-teman See you Bye